Saya perlu bangun power plant. Bang Yuzza ini perusahaan punya duit, saya bangun power plant. Dia mencari perusahaan-perusahaan seperti perusahaannya Bang Lukman ini. Dia cari. Jadi tolong buat konstruksi sebentar. Ini Bang Lukman. Jadi prosesnya itu rumit sebenarnya. Jadi Bang Lukman ini dia mau mau mempresentasikan secara general apa yang dilakukan. Gitu ya, kurang lebih. Silahkan, Lukman, lanjutnya. Mainkan terus. Baik, Bang Roni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman. Saya alumni teknik mesin usia. Masuk 2006 dan selesai 2011. Jadi bidang saya di konversi energi. Jadi pas kali ini bidang teknik konversi energi. Nah, saya mau sharing apa sih pengalaman saya yang kita kerjakan di lapangan pada fase construction. Yaitu kita di Jawa 1 Power. Kita sekarang lagi bangun power plant yang kapasitasnya 1760 megawatt. Jadi ada dua power block. Ini power block satu dan power block dua sama, tipikal. Jadi satu power block itu kapasitasnya 880 megawatt. Nah, dikali dua totalnya 1760 megawatt. Nah, sekarang yang mau saya ceritakan... jadi biar Lukman, biar mungkin agak interaktif ya. Jadi saya saya ini sikit. Jadi kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan langsung saja ya. Ya, boleh. Langsung saja diajukan. Pertanyaan saya nomor satu, Lukman, apa itu power block? Maksudnya apa power block? Power block itu bang terdiri dari steam turbine, generator, gas turbine, dan HRSG. Oh, itu ya. Satu pembangkit ya. Jadi satu pembangkit. Trend. Kalau di awil yang gas itu bang trend. Trend satu, trend dua, trend tiga gitu. Oh, dengan bahasa gampangnya mesin ya. Satu mesin, satu komplit mesin, dua komplit mesin, yang tiga komplit mesin. Ya, benar Bang. Benar. Oke, dan satu mesin itu menghasilkan berapa tadi? 1.800 ya? 880 MW. 880 MW. Nah, sekarang kita ini model baru, Pak. Yang ini gas turbine. Ini gas turbine, tipenya yang di sini, 9HA02, itu kapasitasnya 550 MW. Ya, mampu memutar generator 550 MW. Nah, ini generatornya. Jadi, generatornya. Ini semuanya adalah dari GE. Jadi, produk GE, Bang. GE ya? Iya, iya. General Electric, kan? Jadi, bagi yang enggak tahu, General Electric itu perusahaan besar, perusahaan manufaktur, gas turbine. mungkin yang terbesar. Mungkin yang terbesar dunia. Nah, yang sebelah kirinya ini, ini steam turbine. Oh. Combine cycle ya? Combine cycle ya, Jokong. Ya, Jokong, Jokong. Ya, benar, benar, Bang. Jadi, ada steam, ada steam turbine, ada gas turbine. Ya, benar. Ada steam turbine, terus ada gas turbine. Dua-duanya, koplingnya tersambung dengan generator. Jadi, dua-duanya memutar generator, Bang. Dua-duanya memutar generator. Steam turbine, dia kapasitasnya di sini 330 MW. Dan gas turbine 550 MW. Jadi, totalnya 880 MW. Jadi, lumayan besar, Bang. lumayan besar, ya. Kalau boleh tahu, Lukman, boleh dijelaskan sikit. Karena kalau saya itu orang, orang apa namanya, orang pabrik bensin itu nggak terlalu tahu soal power plant. Combine cycle itu apa maksudnya? Bisa dijelaskan sikit, Lukman? Jadi, ada yang model single cycle, Bang. Jadi, model single cycle artinya dia dari gas turbine dengan generator saja. Jadi, nggak ada steam turbine. Oke. Jadi, gas turbine itu kan penggerak. Generator itu perlu digerakkan. Generator perlu digerakkan. Ya, benar. Yang menjadi penggeraknya gas turbine. Gas turbine itu fuel-nya apa, Lukman? Bisa digerakkan, Pak? Natural gas, Bang. Natural gas. Jadi, bahan bakarnya natural gas. CH4, metan. Terus, CH2, CH2, H6. Kalau nggak salah, etan, ya? Gas turbine, fuel-nya itu. Gas natural gas. Kalau yang steam turbine itu, berarti steam. Kalau steam turbine yang di sini, nah, hasil dari pembakaran gas turbine, dia panasnya disalurkan ke HRSG, Bang. Herzig, ya? Herzig, ya? Ya. Nah, disalurkan ke HRSG. Apa itu? Herzig itu apa? Apa namanya? Kayaknya heat recovery? Heat recovery steam generator. Steam generator. Ah, ya. Jadi, di sini dipanaskan, jadi uap. uap-nya disalurkan ke steam turbine. Uap bertekanannya disalurkan ke steam turbine, sehingga steam turbine-nya memutar. Jadi, kapan steam turbine-nya mulai berkerak? Dia berkerak bareng? Bareng? Nggak. Kita duluan startup-nya gas turbine, Bang. Jadi, gas turbine start, terus menghasilkan steam, dari hasil panas tersisa, kan? Dari hasil panas tersisa, memanaskan, memanaskan air, kan? Keluar, keluar jadi steam, steam terus dikerakkan ke steam turbine, kan? Ya, benar. Nah, di sini akan ada bearing lima dan enam. Nah, di antara bearing lima dan enam, itu Bang, kan ada, sempat saya tanyakan ke Bang Roni, itu ada triple S-Cloud. triple S-Cloud, Bang Roni. Clutch. Clutch, ya? SS-Clutch. Ya, S-Clutch. Nah, di saat putaran steam turbine sinkron dengan putaran gas turbine, nah, SS-Clutch-nya itu, dia terkonek, Bang. jadi, memutar bareng. Jadi, bagi yang enggak tahu, mungkin dia aja, jadikan itu, sebenarnya satu shaft itu, antara steam turbine sama gas turbine, satu shaft, satu rotor. Betul, kayak itu, Lukman. Jadi, tapi antaranya itu dipisahkan sama clutch. Clutch itu tugasnya, jadi memisahkan, jadi memutus gerakan gas turbine itu. Betul, Lukman? Kayak itu. Ya, benar, Bang. Benar. Jadi, gas turbine-nya stop, gitu. Tapi, tapi nanti dari mana steam-nya nanti. Soalnya, kalau gas turbine stop. Gimana, Bang? Clutch. Tapi, gas turbine-nya jalan terus, Bang. Gas turbine-nya jalan terus, Bang. Karena, kan perlu steam, kan? Ya, benar-benar. Tapi, jadi, clutch ini untuk memutuskan apa? Memutuskan gerakan itu, ya? Kalau putaran steam turbine lebih rendah dari putaran gas turbine, kan ini putarannya 3600 RPM. Nah, di saat putaran steam turbine lebih rendah, nah, dia otomatis langsung tidak connect lagi, Bang, di SS Club-nya. Dia langsung putus, gitu. Oh, langsung putus. ya. Ya, oke, lanjutkan, sorry, ini karena biar lebih interaktif, kalau tidak tertidur, nanti orang. benar-benar. Si, si Muhammad Nuzan, kayaknya sudah ngantuk. Belum, tak, coba, lanjut. oke, kemudian, apa sih project itu? Apa sih yang kita lakukan di dunia project? Atau lebih dikenal dengan EPC? Nah, yang kita lakukan di dunia project itu, pada fase project, itu yang bernama engineering. jadi, kita tahap engineering-nya, kita design drawing-nya, kita mau design apa, misalnya. Mau design steam turbine. Jadi, drawing-nya itu harus approve dulu, baru bisa kita design. Nah, drawing-nya itu biasanya ada stempel, Bang. Kalau sudah di-approve sama engineering-nya, itu ada stempel. Siapa yang mengajukan drawing itu? Yang mengajukan drawing biasanya kontraktor, Bang. Kontraktor dalam hal ini berarti siapa? GE-nya berarti ya? Gimana? Berarti kontraktor dalam hal ini GE-nya. Kan, kan perusahaan kalian ini mulai outsource, kan? Kan, misalkan perusahaannya Bang Yoza minta kalian bangun power plant. Terus, kalian kan sebagai perusahaan outsource lagi, kan? Karena kalian kan enggak buat gas turbine, kan? Jadi, kalian mulai mencari gitu, kan? Mulai mencari manufakturers-nya, kan? Yang buat gas turbine itu siapa? Jadi, drawing itu mungkin disambit sama GE, ya? Sama yang lain-lain gitu, yang butuh-butuh itu, ya? Nah, kebetulan di sini kontraktornya, Bang, Samsung. di Korea. Oh, jadi subcon lagi ke Samsung? Samsung, dia submit drawing ke GE. Terus, GE submit drawing ke kita, Jawa 1 Power. Oh, gitu. Nah, di situlah nanti setelah drawing-nya di-approve sama Jawa 1 Power juga, ya, kerjasamalah dengan GE. karena GE yang di-approve sebenarnya gini, Lukman, berarti sebenarnya Jawa 1 Power itu end-usernya juga, ya? Ya, usernya ini, Bang. Ah, Jawa 1 Power itu end-usernya juga, jadi, Lukman, ini di bagian engineering, berarti? Saya construction, Bang. Oh, construction-nya. Ya. Dah, dah, dah. Kemudian, drawing-nya sudah di-approve, baru kita bisa menggunakan drawing itu untuk sebagai padokan untuk construction. Oke, jadi sebenarnya drawing itu design-nya, kan? Design layout mau dibuat apa, gitu, kan? Seluruh design-nya disambil, ya kan? Ya. Seluruh design, layout piping, segala macam, kan? Ini pipanya mau arah ke mana, segala macam, itu layout-nya disiapkan, kan? Ya, benar, benar. lanjut, lanjut. Kemudian, dokumen pendukung. Apa sih dokumen yang harus kita ketahui di fase konstruksi itu? Nah, dokumen pendukungnya, yang pertama, method statement. Atau yang bahasa gampang kita, langkah-langkah kerjanya gimana, step by step-nya gimana, gitu. Ya. kemudian, ITP-nya, nah, ini, inspection and test plan. Dia membahas tentang, Method statement itu apa, Luqman? Method statement. Langkah-langkah kerja, Bang. Oh, langkah-langkah kerja, tadi enggak dengar. Oke. Ya. Jadi, kita kalau mau install, step by step-nya, kita mengacu ke dokumen ini, Bang. Jadi, langkah pertama, apa yang harus di install. Langkah kedua, apa. Kemudian, ITP. Nah, ITP ini menjelaskan tentang inspection and test plan. Jadi, apa-apa saja sih yang harus kita inspeksi setelah di install itu? Pada tahap di install. Oke, jadi, ini artinya sebelum ini ya, inspeksi, inspeksi sebelum mengkonstruksi ya. Pada saat sudah mulai berlanjut konstruksi, Bang. Oh, lagi berlanjut konstruksi, jadi, metodenya sudah dibuat, terus dimulai start, inspeksi, dan test plan. Itu. Terus ada di test, setiap dibuat, terus di test, setiap dibuat, di test, gitu kan. Iya, benar. Oke. Terus yang... Kemudian, selanjutnya, procurement. Artinya ya, pengadaan barang. Beli-beli, beli barang. yang lebih ngerti orang procurement lah. Saya kurang ngerti juga. Selanjutnya, construction. Drawing yang sudah selesai, tadi di-approve, nah, itu, drawing design itu, kita gunakan, nah, itu sebagai acuan untuk kita konstruksi di lapangan. salah satu, Lukman, salah satu kesenangannya end user itu tahu apa? Yang namanya, factory acceptance test namanya. Ya, FAT ada. Ada FAT. sebelum, jadi, jadi kan usernya tentukan, kan, usernya, jadi waktu di-summit drawing, waktu di-summit design, dari manufacturer-nya, usernya itu, dia menentukan, aku mau tipe ini, apa tipe ini, gitu kan. Setelah dia tentukan tipe ini, terus biasanya ada usernya diundang ke pabrikannya, ke tempat dibuatnya itu, untuk test, untuk di-test. Jadi, dari step-step itu di bagian mana biasanya, ya, Lukman start-nya. Nah, kalau yang untuk FAT itu, Bang, ini, kalau terkait dengan steam turbine, dia bikinnya di Polandia, GE Polandia, mereka fabrikasinya di sana, setelah, biasanya, biasanya, kadang kini juga, biasanya karena steam besar, jadi kadang fabrikan itu gak mampu dia, gak bisa menghasilkan steam yang sesuai dengan punya dia, gitu. Jadi, kadang ada juga sesuainya, sesuai ditulis di situ kan, dia gak bisa, gak bisa, ini mesinnya terlalu besar, jadi dia harus di-install dulu, nanti, jadi itunya di-instit, tapi, tapi yang dia jual apa, nama besar dia, aku udah jual ini, dari keribuan company, dan itu berhasil, kayak gitu. Kadang ada juga kayak gitu, Lukman, kalau di kita, jadi, dia bilang, kita gak cukup, fasilitas kita gak cukup, untuk menghasilkan steam, untuk menggerakkan steam turbine ini, gitu. Jadi, yaudah side acceptance testnya itu untuk, jadi dilewatkan aja biasanya, kadang ada juga. Iya, iya, iya. Nah, steam turbine ini kan, user kita kan minta, 330 megawatt, nah, kapasitasnya berapa sih, yang kalian mau, misalkan GE nanya gitu. Nah, kita maunya, steam turbine yang kapasitasnya, mampu, mencapai 330 megawatt. Nah, mereka akan design, yang, terkait dengan, 330 megawatt, tersebut. Nah, sekarang ini, yang akan, saya sharing hari ini, yaitu, adalah, dari sini, ke sini. Jadi, ada, bearing 5, bearing 6, terus, ini, high pressure steam turbine, ini high pressure steam turbine, kemudian, ada bearing 7 di sini, bearing 7, terus, ada bearing 8, di samping ini, di samping, IP steam turbine, nah, ini, IP steam turbine, kemudian, ada bearing 9, IP itu apa, Luqman, intermediate, intermediate pressure, intermediate pressure, ya. Mungkin, mungkin bisa dijelaskan sikit, ada layoutnya, nggak, steam turbine-nya, mungkin, lebih detail, Luqman. cuma ada ini, ini dia, Ini, Bang. Jadi, coba, tolong di, yang di kursor itu apa, itu? Ini adalah, ini steam turbine, jadi steam turbine itu, terdiri dari 3 bagian, ada high pressure steam turbine, kemudian, ada intermediate pressure steam turbine, dan yang terakhir ada low pressure steam turbine. Nah, ini tampak dari timurnya, ini view dari barat, dari arah barat. Jadi, jadi dia startnya dari mana, Luqman? Start steam-nya dari mana? Start steam-nya dari sini, Bang. dari high pressure. Dari high pressure terus, masuk steam-nya dari gas turbine tadi, kan? Steam-nya dari HRSG tadi, Bang. Dari HRSG, dari HRSG terus ke, terus ke high pressure. Dari HRSG, connect piping-nya ke sini, piping high pressure steam-nya. Kemudian, yang intermediate pressure, ada juga piping-nya connect ke sini, dari HRSG. Karena, terus kan steam-nya harus keluar, ya kan? Harus keluar. Jadi, steam yang masuk itu, high pressure-nya tinggi, tekanannya tinggi, terus menggerakkan turbine, terus kan pressure-nya menjadi rendah, Ya. Terus masuk disebutnya, disebutnya low pressure. Gitu, kurang lebih, ya? Ya, nanti yang dari IP steam turbine, dia, ini kan berputar. Oh, intermediate. Belum low dulu. Intermediate, kan? Nah. Dia nanti akan keluar ke sini, dan masuk ke low pressure steam turbine. Dia memutar juga di sini nanti. Ya. karena pressure-nya belum terlalu rendah, tapi masih ini ya, masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan, Bang. Masih bisa digunakan. yang membedakan antara high pressure, sama intermediate, sama low pressure, itu apanya, Lukman? Blade-nya, kan? Tekanannya, Bang. Bentuk turbine-nya, bentuk blade-nya beda juga, enggak? Bentuk blade-nya sama, Bang. Bentuk blade-nya sama? Mungkin jumlah blade-nya beda. Yang ini ada 16 blade, ini 10 blade, gitu. Lukman, Roni, ya, bagaimana Bang Ezra? Saya bantu sedikit ya. Ini kan ada 3 section turbine, jadi yang saya sampaikan Lukman tadi, ini high pressure turbine, yang kecil, yang di tengah itu, yang ada pipa besar keluar itu, adalah intermediate pressure. Yang paling besar itu, yang pipa besar masuk dari atas itu, adalah low pressure. Jadi, umumnya, kalau turbine seperti ini, itu steam yang keluar dari high pressure, itu yang ada pipa di atas, yang seperti terpotong itu, itu kemudian dia akan dikembalikan ke boiler, ke RSG tadi, heat recovery steam generator tadi, karena temperaturnya sudah drop, pressure-nya juga sudah drop. Nanti dipanaskan lagi, dan keluar lagi dari boiler, masuk kembali ke intermediate pressure ini, karena ada dua pipa yang terpotong, sepertinya. Nah, ini dia masuk lagi, yang steam dari boiler, masuk lagi ke intermediate pressure, jadi biasanya temperaturnya antara high pressure dengan intermediate pressure yang sama, tetapi pressurenya lebih rendah. Kita enggak tahu nih, ini super critical ya, Luqman, berapa steam, apa ya, 560 apalah 600 celcius, sistemnya. Nah, ketika keluar dari HP steam, dan temperaturnya sudah drop ke, katakan, 400 celcius, itu dimasukkan lagi ke boiler, ke panasin lagi. Nah, untuk dinaikkan lagi ke 600, katakan 600 ya, masuk ke intermediate pressure. Nah, di sini, energi-nya yang tampilnya dipakai, dan, steam yang sudah temperatur dan pressurenya berhubung, itu di alirkan melalui pipa besar ini, yang warna apa nih, warna abu-abu ini masuk ke LP turbin, atau low pressure turbin. Nah, dari low pressure turbin inilah ini, steam itu sampai di black terakhir, di luman yang tahu nih, ada berapa stage, di stage terakhir itu, dia akan berkondensasi, nah, di bawahnya ini akan ada kondenser. yang gitu kira-kira. Ya, kita yang lupanya. Ya, benar bang. Haa, ya, ya. Bagi, bagi yang kurang tahu boiler, boiler, boiler itu, ya, tunggu masa aja. Sama dengan boiler. Sama dengan IRSG bang, itu boiler, fungsinya sama. Ya, bagi yang nggak tahu boiler. Ya, jadi, jadi, tadi, tadi Bang Yorza, Bang Yorza ini memang orang operation, operation, dia lama di operation, yang nggak saya tahu di. Biasanya orang operation lebih ngerti, Bang. Makanya saya ngerti. Orang urusan ini dia ngerti, makanya. Jangan luk, malang, lanjut, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, tahap pertama yaitu, kita, foundation support setup. Nah, kita install foundation support. Nah, yang ini namanya, foundation support. kita terima beres aja, Pak Bang Roni. Apa namanya, fondasinya udah selesai, udah diinspeksi. Jadi, elevasinya udah oke, udah sesuai dengan Yusennya. Terus, kita ambil alih dari sipil ke mekanikal. Jadi, orang sipil, jadi, jadi ini kan multi, multi-dimensional apa namanya, jurusan ini. Jadi, orang sipil, orang mesin bilang, aku mau buat mesin, aku mau install mesin, siapkan fondasinya. Gitu, ke orang sipil. Gitu, Lukman ya, kurang lebih ya. Jadi, orang sipil mulai kerja. Dia buat fondasi, dia buat semen, dia buat konkret yang bisa men-support mesin itu. Sebagai bayangan, saya pernah lihat di Python itu, itu sebesar inilah kurang lebih. Tapi, oh kayaknya Python kecil dikit, 600-an, Bang Yoza ya. Jadi, jarak, jadi kurang lebih berapa, sekitar 20 meter ada besar mesinnya itu. Sekitar 20 meter ya. 20-30 meter besar mesinnya. Kalau steam turbin aja ada 20 meter, Bang? Nah, steam turbin aja 20 meter, Bang. Terus, kalau dari steam turbin ke ujungnya gas turbin, itu ada 56 meter. Ya, kurang lebih hampir 100 meter. Ya, kalau ditambah lagi ke HRSG itu, lebih dari 100 meter. Ya, kayak gitu. jadi rumit ya, konkret yang dia mau buat, fondasi yang dia mau buat, itu rumit. Oke, lanjut loh, Mak. Oke, kita setting foundation support. Nah, ini foundation support namanya. Yang di bawah ini, foundation support. Kita setting. Terus, yang ini elephant feet namanya, kaki gajah. Nah, dia bisa kita setting, bisa kita naikkan, bisa kita turunkan, tergantung apa. Itu, Lukman, itu kok kelihatannya kecil kakinya, Lukman. Itu apa yang nyangkut di situ? Apa yang ditempel di situ nanti? Yang mana, Bang? Itu yang Lukman digambar nih. Nah, ini. Itu pipa-pipanya ya? Ya, benar Bang. Oh, pipa-pipanya. Ini, kalau ini scaffoldingnya Bang, scaffolding ini. Jadi, alat bantu untuk akses untuk tangga, 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 tangga. Nah, scaffoldingnya. Oke, lanjut. Nah, jadi ini kita inspeksi dulu. Jadi, mereka kalau sudah setting dengan benar kontraktornya, terus mereka manggil kita untuk inspeksi. Kita inspeksi, kita cek elevasinya sudah sesuai dengan desain atau belum. Ini kelihatan formworknya, formworknya, ini sipil. Kalau sudah selesai kita inspeksi, sudah oke, elevasinya sudah sesuai. Jadi, kita mengizinkan orang sipil untuk mengecor atau groting namanya Bang. Istilah dari sipil groting, ini di groting. Jadi, biar foundation supportnya tidak bergeser lagi, biar tetap di sini. Oke, selanjutnya, setelah di groting, ini desain foundation supportnya Bang. Jadi, ini konkret tadi, foundation. Ini ada paku gitu, jadi, di taruh di atasnya. Ini foundation support. Ini yang bisa kita mainin, elephant feet atau kaki gajah. Kita lebih kenal dengan bahasa Indonesia, kaki gajah. kita bisa mainin ini plus minus 10 mili. Bisa kita turunin 10 mili, naikin 10 mili, tergantung pemakaiannya gimana. Nah, kemudian setelah di groting, ini sudah di groting kan, sudah di groting sama orang sipil, kita install angkur bol. nah, ini angkur bol. Jadi, ada 4, 1 bearing pedestal, ada 4 angkur bol. Nah, setelah di install angkur bol, kita install bearing pedestal. Nah, ini bearing pedestal namanya Bang. Jadi, di tim turbin itu ada bearing pedestalnya, ada dari 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 6 bearing, Bang. Ada 6 bearing pedestal. Nah, di sini nanti di insert bearing-nya, ada jurnal bearing. Kalau di bearing pedestal 7 itu ada trust bearing, Bang. Bang Roni lebih ngerti trust bearing apa fungsinya, jurnal bearing apa? Ya, jurnal bearing itu kayak ini aja, kayak selongsongan. Selongsongan. Jadi, potong aja. Selongsongan. Jadi, bayangin kayak kita mau putar roda, putar pensil, putar pensil di tangan. Selongsongan. Jadi, selongsongan kayak gini aja. Cuma bedanya, selongsongan itu nanti ada minyak, kan? Karena supaya nggak panas, kan? Ya, benar, Bang. kurang lebih kayak gitu. Dia bagus sekali untuk menahan gaya radial. Gaya radial. Jadi, gaya di sini shaft-nya gaya radial. Jadi, gaya tegak lurus dengan sumbu shaft-nya ini. Dengan sumbu shaft. Bagus, ya kan? Karena ditahan kayak gitu. Trust itu untuk menahan gaya ini, gaya trust, gaya aksial, gaya yang searah dengan sumbu ini, sumbu shaft ini. Bering 7 tadi, kata si Lopra. Trust itu. Iya, Bang. Di Bering 7, dia yang arah ke IP. Dia di situ dipasang stress bearing. dan kemudian installation lower half casting LP slow pressure steam to beam. Suaranya enggak dengar, Tumat. Suara-suara enggak dengar, Tumat. ini piano wire, Bang. Namanya piano wire, jadi testing untuk bisa kita menerima. Dukman, suara enggak dengar. Dukman, suara enggak dengar. Sebenarnya, biar dapat muang, enggak bergeser. Terus, installation gantil. Dukman. ini bearing pada tab si lower half bearing-nya di install. Enggak salah di apa namanya. Di lower half casting Prof. Simpulgin di install glantil. Ini glantil-nya. Dari sini terus di sini ada glantil. Nah, fungsi glantil-nya ini buat apa? Fungsi glantil, dia pada saat operasi ini di sini. Dukman. Dukman, suaranya kecil. Dukman. Ya, infiklantil ini, tim yang enggak di dalam ini. Oh, enggak dengar dia. Enggak dengar dia. Enggak dengar dia ya. Sebentar, sebentar. Mungkin dia kemud, jangan-jangan satu lagi itu. Dia enggak bisa keluar karena ada glantil. dan udara di luar pun tidak bisa masuk ke dalam slow pressure screen turbin. Oh, ke sign out. Kayaknya habis baterai. Jangan-jangan. ini agak rungi sedikit bang. Jadi, tadi kan ada beri, beri lima. Di screen turbin kan ada enam beri bang. Dukman. Ini beri. Ini sekarang udah mute itu suaranya, Roni. Suara Lukman-nya mute. Ya, sebentar ya. Ini ada masalah teknis nih. Ini lah kalau mana-mana ya. Makanya kita perlu ruang IT sini. Ah, Lukman. Halo, halo, bang. Ah, Lukman. jadi suaranya enggak dengar, bro. Suara Lukman enggak dengar. Oke, bentar bang ya. Nah. Oke. 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 Wah, udah udah 15 orang. Main enggak? Main rame juga, bang ya. Udah dengar, bang? Jadi bagi yang datangnya agak telat, jadi bagi yang datangnya agak telat, jadi di awal-awal banyak informasi-informasi dasar yang mungkin kalian bisa pakai ya. Nanti. Untuk interview, untuk apa, untuk pengetahuan kalian. Pengetahuan tentang bagaimana menginstall, bagaimana apa namanya, memas, apa namanya, menginstall, menginstall itu memasang. masang, apa namanya, steam turbin dan gas turbin, proses engineeringnya itu kayak apa. Karena itu sebenarnya skalanya rumit besar. Silahkan, rumah lanjut. Jadi, jadi sesi ini direkam di YouTube, nanti di situ ada, ini kalian bisa, bisa lihat ya. sudah, 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 lanjutkan, lanjut. Nah, ini kita, ada ilustrasi, ilustrasi mengenai, Alec Mount Elevation Diagram. Jadi, masing-masing bearing itu, elevasinya berbeda. Ini di, bearing lima, elevasinya itu, 4,06 mm. Nah, bearing enam, 6,60 mm. Bearing tujuh, 15,01 mm. terjadi. Masing-masing bearing itu, elevasinya berbeda. Jadi, mungkin karena shaftnya itu panjang, dan shaftnya itu kan terputus-putus, Lukman, ya. Ya, benar, Bang. Satu shaft, satu bagian, misalkan tadi kan ada beberapa bagian, ada, ada high pressure shaft, ada intermediate shaft, ada low pressure shaft, kan. Jadi, itu harus dibuat lurus, karena nggak boleh naik turun-naik turun. Betul kayak gitu, Lukman? Betul, betul. Nah, kalau ada yang nanya, kenapa kok berbeda? Nah, itu kalau yang lebih tahu, engineering-nya. Saya kurang tahu juga. Halo, Bang. Dengar, Bang. Dengar, Bang. Masih, masih bisa didengar. Ya, masih bisa didengar, Lukman. Oke. Lukman, saya tanya. Lanjut, ya. Boleh tanya nih, masih dengan apa alignment, takut nanti ke topik berikutnya. Boleh, boleh. Pak Irwan Syah. Tadi kan, ada disebut tentang, pada saat pengecekan, pengecekan kesejajaran sumbu tadi. Lukman sebut tadi, menggunakan, piano wire, kalau nggak salah. Piano wire, piano wire. Berarti, pengamatan untuk, kesejajaran, dari sumbu, itu, pengamatannya sekarang itu, masih secara visual, atau, sudah menggunakan, misalnya, ada alat bantu lain, misalnya, gunakan laser, atau gimana. Atau masih, di lapangan masih gunakan yang, apa namanya, piano wire, piano wire seperti itu. Mungkin itu dulu. Nah, ini memang, terkait, Pak Irwan Syah yang, tanyakan. Nah, ini kan, piano wire. Nah, kita, cek, center lane-nya, menggunakan, inside, mikrometer. Nah, makanya, di, mata kuliah, teknik mesin kan, ada, pengukuran teknik ya. benar-benar, ada pengukuran teknik. Nah, itu, saya, rasa, masih, banyak, yang kurang, pengenalan dari, mata kuliah, pengukuran teknik itu, masih banyak, alat-alat teknik, alat-alat ukur, itu, yang belum kita ketahui, di kampus, Pak Irwan Syah. Baik, baik. Mungkin, ini, masukan dari, saya, mungkin, ke depannya, bisa, di, lebih, dikenalkan lagi, lebih banyak alatnya, seperti ini, ini namanya, piano wire, piano wire, terus ini, alat ukurnya, inside, mikrometer. Jadi, dia ada, ini, ada headsetnya, kalau, udah ketemu dengan, ini, berarti udah, center. Yang di, apa, yang didengar di headset, apa, apa itu, ini? Iya, ada suaranya, Bang, kalau udah ketemu, ujung, ujung wire, dengan ujung, alat ukurnya ini, udah ketemu, berarti, udah, kedengeran. Udah, berarti, udah seperti dokter, periksa, ini ya, pakai steteskop. Benar, ini, karena, sensitif, harus sensitif, dia, pengukurannya, nggak perlu, nggak bisa, apa namanya, merenceng, sedikitpun. Baik, ada, untuk satu, posisi poros itu, ada berapa titik, pengamatan biasanya, paling minimal? Yang di, ya, dari, kalau dari, bearing pedestal ini, di sini, terus dari sini, ke bawah, terus dari sini, ke sini. Baik, baik. Berarti ini kan, artinya kan, memang membutuhkan, tenaga yang berpengalaman, kalau kita lihat dari apa, dari konsep. Ya, benar. Baik. Nah, ini kalau, nama tenaganya, mirror right. Mirror right, kalau bahasa Inggrisnya, istilah dari, mekaniknya, yang berpengalaman itu, mirror right. Kalau di pipa, pipe fitur, Pak Irwan Shah, pipe fitur, fitur, gitu. Kalau di mechanical, mirror right. Baik, terima kasih, lanjut. Terima kasih. Oke. Nah, kemudian, nah, ini, ini adalah alat untuk, mengencangkan baut, tensioner namanya. Jadi, kalau kita mau, mengencangkan baut di sini, kita menggunakan, tensioner. jadi, tekanannya. Misalkan, kita kencangkan dulu, 50 persen. 50 persennya, tekanannya, misalkan, 10 bar. Jadi, 10 bar, settingan yang, nggak boleh, lebih. Nanti, bautnya rusak. nah, nah, selanjutnya, kita, checking of inclination dan elevation untuk bearing pedestal. Nah, di setiap bearing pedestal itu, ada, pengecekan, kemiringannya, terus ada, elevasinya berapa, yang selanjutnya, nah, ini bearing pedestal nomor, nomor 5, terus ini nomor 6, ini bearing pedestal nomor 7, dan ke sini lagi ada nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Dan selanjutnya, installation of upper half casing, low pressure steam turbine. nah, langkah selanjutnya, kita, install, upper half casing, nah, kita, cek dulu di sini, ada, antara joinan ini, ada gap, nggak? Kalau ada gap, berarti kita, nggak bisa, install dulu, ini gapnya, seminimal mungkin, kalau bisa, 0,0, milimeter, nggak boleh, nggak boleh ada kebocoran, karena di dalamnya ini, nanti ada steam, jadi nggak boleh bocor, nanti setelah kita cek, udah nggak ada yang, gapnya nggak ada, clearance-nya nggak ada, yang besar, kita, kita, bongkar lagi, nah, ini persiapan, pemasangan, lower half inner casing, for low pressure steam turbine, tadi ada, kan ada yang, inner casing, ini inner casing, tadi juga ada yang, outer casing, nah, yang warna, warna, orang tadi, apa, warna marron tadi, itu yang, outer casing, nah, di dalam itu tadi ada, ini, inner casing, jadi, kita, periksa dulu, sebelum bisa, kita periksa dulu, ada yang retak, apakah, ada yang, tergores, nah, ini, stationary blade-nya, namanya, nanti ada, rotating blade-nya, ada, yang ini, stationary blade, nah, ini tampak, dari, depannya, ini, ini, stationary blade, ada, 1, 2, 3, 4, 5, jadi, sebelah kiri ada 5, sebelah kanan ada 5, 2, 2, 3, 4, 5, nah, kemudian, kita install, install ke, tempat yang, tadi, inner casingnya, terus, kita, ukur, pakai, inside, mikrometer tadi, kita ukur, yang bottomnya, berapa, yang, kirinya, berapa, kanannya berapa, jadi, di setiap stationary blade-nya, kita ukur ini, nah, kemudian, tadi kan, lower, sekarang, yang, upper, yang atasnya, jadi, antara, lower dan upper, kita cek juga, clear-nya, berapa, nah, ini, dari sampingnya, kita, kencangkan, semua, baut-bautnya, nanti, setelah, kita kencangkan, kita cek, clear-nya, berapa, di sini, ada sambungan, kita cek, semua clear-nya, kalau sudah oke, sesuai dengan, yang diinginkan, kita bongkar lagi, setelah kita bongkar, baru kita, kita, lower half bearing, ini, bearing, bedestal nomor, 9, nah, ini, ini bearing-nya, ini, install, lower half bearing, bearing, ini, ini bearing, jurnal bearing namanya, yang tadi dijelaskan sama, Bang Roni, ini jurnal bearing, kemudian, kita juga install, yang, lower half bearing, nomor 10, nah, jurnal bearing, nah, selanjutnya, baru kita, install, rotornya, ini rotating blade-nya, nanti, pada saat beroperasi, ini akan berputar, karena, ada tekanan dari steam, dia berputar, yang ini, LP, turpin atau IP nih? LP Bang, LP, LP ya, oke, pakai shroud, L0, L-1 nya, atau semuanya, semuanya pakai ini, pakai shroudnya, gimana? ini LP nya kan, dual flow kan ya? ya, kan dual flow, yang dari atas tadi, shroud yang tadi Bang, kan dari atas ada shroudnya, piping shroudnya itu, dari atas ke sini masuk, ya, nggak bukan ini, ini, ujung blade-nya kan tertutup, kalau yang, kalau digasturbin kan terbuka, ini ya, shroudnya ini, iya, iya Bang, benar-benar, oke, berapa inch ini panjang ini? yang L0 nya? gimana Bang? suaranya kurang jelas Bang? blade yang terakhir, blade yang paling besar itu, berapa inch? nah, itu kurang tahu juga Bang, dari sini ke sini Bang ya? nggak, dari shaft ini ke ujung, ke ujung blade, sampai ke, dari shaft ini, ke ujung sana ya? dari ini, namanya dari, setiap blade itu, nggak bisa di lepas itu? ya, pakai doftail itu, oh ini blade ini? ya, dari doftail ke ujung itu, berapa inch? dari sini, ke sini ya? ya, itu berapa? ada sekitar 1 meter Bang? oke, ya lanjut, 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 oke, kemudian, installation of, intermediate pressure, stream turbine, dan, high pressure stream turbine, nah, ini, intermediate pressure-nya, jadi dia, udah dari sana, dia, datangnya seperti ini, jadi, nggak perlu kita assembly lagi di sini, karena udah di assembly di, Polandia, jadi mereka ngirimnya langsung, modul kayak gini, udah di assembly di, Polandia, kemudian yang, high pressure, juga seperti itu, dia udah di assembly di, Polandia, tinggal dikirim ke sini, nah, selanjutnya, installation, high pressure, stream valve, nah, ini, valve-nya, ini valve-nya, yang high pressure, ini koneksi piping-nya, yang, ke, arah, HRSG tadi, kemudian, ini juga yang, intermediate pressure, intermediate pressure, steam valve, nah, ini, ini koneksi piping-nya, juga nanti, ke arah, HRSG, jadi, steam-nya dari, HRSG, udah panas tadi, masuk ke sini, terus, dari sini, baru dimasukkan ke, steam turbine, sehingga, steam turbine-nya, berputar, nah, ini, jacking oil pump, nah, pada saat kita, mau, ngetes, ada beberapa, macam tes, kita harus, misalkan, ada, bump check, ada namanya bump check, ada namanya, ya, kita jelaskan bump check dulu, bump check-nya, ini, kita harus, rotornya, harus kita dorong, ke kiri, dan, dorong ke kanan, jadi, kita harus, hidupkan, jacking oil-nya, yang di bearing tadi, itu ada, koneksi, yang masuk ke piping, ini, nah, oli ini, dipompa ke bearing-nya, supaya, bearing-nya, bisa melumasi, rotor, antara rotor, dan, bearing, jadi, enggak terjadi, gesekan, karena, udah ada bearing, berdekanan, yang udah dipompa, di jacking oil, nah, ini, bump check, yang tadi, saya ngomong, jadi, bump check, ini, 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 untuk, intermediate pressure, steam turbine, rotornya ini, di sana, jadi, kita mau ngecek, sejauh mana sih, arah aksialnya, arah ke kiri, aksial yang ke kiri, ke kanan, ya, sejauh mana sih, pergerakannya, tentu ada, toleransinya, dan, enggak boleh, melewati, toleransi, nah, kemudian, kita, ini, rotating blade, stationary blade, oh, ini, pengecekan, clearance, antara, hari ini, rotating blade, dengan, stationary blade, kita, mengecek, clearance-nya, berapa sih, jadi, di insert, dipasang, jadi, cara kita mengetahui, bagaimana sih, seberapa milimeter sih, clearance-nya, ini, di sini, di stationary blade-nya, dipasang, lead wire, jadi, sepanjang ini, dipasang, semua di bawah ini, pasang, nah, pada saat, di install, lead wire ini, akan terkena dengan, ujung-ujung, dari, rotating blade, disitulah, pas dibongkar, nanti, ketahuan, kita bongkar ini, kita tarik lagi ke atas, terus, lead wire-nya, kita, ambil, nah, disitu ketahuan, gap-nya berapa, nah, ini, ini, lead wire-nya, ini, terkena dengan, rotating blade-nya, jadi, ada, sekitar, ada yang 2 mili, ada yang 3 mili, ada yang 4 mili, nah, kemudian, kalau sudah sesuai, jadi, sudah sesuai, clearance-nya, kita, install, yang, outer casing-nya, nah, casing paling luar ini, kita, tightening, kita, 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 inspeksi, tightening-nya, berapa, newton meter, kemudian, ini, kita, realismon, nah, ini, sudah, kita, di lapangan, dalam live, realismon, ini, dari, Rukman, itu, suara, ada lagi, Rukman, 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 ini, 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 Rukman, suara, nggak ada lagi, Rukman, Rukman, suara, nggak ada lagi, Rukman, suara, nggak ada, suara, ya, ya, Bang, itu, Ayah. Nah. 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 Terima kasih. 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 Astri, Astri kayaknya lagi masak. Fathur Rahman. Fawzan, Fawzan sudah mimpi memang. Sudah bisa lanjut lagi bang ya. Oke, lanjut, lanjut. Oke, ini kita lagi proses pria light mount IP rotor to XP rotor. Nah, ini ada dial gignya, kita pasang di sini, terus kita rotornya kita putar dari 0 derjat ke 90 derjat, kemudian dari 90 derjat ke 180, kemudian dari 180 ke 270. Nah, jadi kita catat berapa sih nilai elektronya. Nah, ini kita catat berapa sih nilai elektmonnya. searah 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 rotornya itu. Nah, ini prosesnya. Nah, ini proses reelekt man, yang dari XP rotor ke, ini XP rotor ke generator rotor. Nah, ini rotor ke generator bang Roni. Jadi dipasang dial gignya di sini, terus diputar dari ujung sana tadi di ujung IP itu diputar. Nah, mutarnya kita nggak bisa pakai tangan bang. Nah, harus pakai, di sini ada overhead crane ke atasnya, jadi dipasang webbing sling, di sini ada lubang bautnya, dipasang webbing sling di ujung sana, diputar dari arah 0 ke 90, terus dari arah 90 ke 180. Nah, ini kopling yang dari low pressure steam turbine, ini sisi intermediate pressure steam turbine, ini dipasang koplingnya, ini koplingnya. Kemudian juga dipasang, tadi kan ada lower half bearing, ini upper half bearing, di sini ada upper half bearing, di sisi ini juga ada upper half bearing. Jadi, jadi ini dipasang ada temporary ball ya, jadi kita pria light moon juga, nah ini half half bearing, ini jurnal bearingnya. Nah, ini transfer bearing, kolarnya, masih ginclong ini bang, jadi belum tersentuh apa-apa ini, masih ginclong. Nah, ini di insert, jadi di insert, ini di angkatnya pakai crane, terus di insert ke bawah, ini lower halfnya, insert ke bawah sini. Nah, kemudian cek run out-nya, nah ini dari IPXB ke generator, ini. Nah, di sini Bang Roni, di antara ini nanti dipasang triple S-clad. Yang pernah saya tanyakan ke Bang Roni, oke itu, triple S-clad-nya nanti dipasang di sini, kalau ini udah oke, Alec Moon-nya udah oke, terus cek ini udah oke, dari atasnya oke, di bawahnya juga oke, kiri, kanan oke semua, baru di install super S-clad. Oke, mungkin sampai situ Bang, progress kita di sini. Ya, bagus, terima kasih Bang Lukman, bagus kali ini presentasinya, dia ini di sela-sela kesibukannya, hari minggu dia kumpulin foto-fotonya supaya bisa di-share sama kita semua. Jadi, terima kasih sekali lagi, bagi yang ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Kalau, 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 atau nanti saya tanya asal satu nih, saya tanya asal satu. Tengku Hakim Al-Furqan. Ya, Pak. Ada pertanyaan? Mungkin kalau saya lebih ke sistem kerjanya ini, Pak, kan dia pertama gas turbin. Gas turbin ini nanti sisa gas buangnya itu yang dimanfaatkan untuk ke turbin uap gitu, Pak ya, berarti. Atau gas sisa gas turbin, apa, gas buangnya itu dimanfaatkan ke turbin uap itu dimanfaatkan gas buangnya langsung, atau panas gas buangnya itu yang dimanfaatkan untuk keboilernya? Oh, itu. Ya, tadi sebenarnya udah dijelaskan ya. Tuh, Lukman silahkan jawab lagi, Lukman. Ya, jadi, ini kan gas turbin. Ini gas turbin, terus hasil panas pembakarannya, dia dibuang ke air SG. Terus di sini di air SG ada tambahan pemanas lagi, ada burner lagi nih, dia evaporatornya. Ada burner. Nanti di sini dipanaskan air demin, jadi air deminnya dipompa ke sini. Terus, hasil pemanasan uapnya itu, hasil pemanasan menghasilkan uap, uapnya itu disalurkan ke high pressure steam turbin, juga ke intermediate pressure steam turbin. Nah, hasil dari uap yang di sini, dia di aliri ke evaporator. Di sini ada evaporator lagi, ujungnya ini. Lalu depannya lagi ada evaporator. Nah, evaporator kan fungsinya itu saya aktual marhum Pak Ibrahim dulu, masih ingat. Dia yang mengajari saya evaporator, apa sih evaporator dia merubah fasa uap menjadi fasa cair. Nah, fasa cair ini di kondensor, nanti dipompa lagi ke sini. Jadi ada namanya boiler feed water pump. Jadi di sebelah sini ada boiler feed water pump, jadi dipompa lagi ke sini. Jadi dipompa terus-menerus. Jadi gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan dari Amar, Amar Ramzi. Pertanyaan dari Amar Ramzi, ya. Belum ada, Pak. Kayaknya sangat, kayaknya. Fathur Rahman. Ya, Bang. Ijin, mau saya mau tanya, Bang. Ah, terus. Mainkan terus. Pak Lukman, tadi kan Abang jelasin waktu pemasangan-pemasangan casingnya. Casingnya, kan tadi setelah pertama dipasang. Setelah itu kan dicek pirennya dulu. Terus baru dibuka lagi. Itu pas dipasang lagi. Nggak akan geser lagi gitu, Bang. Ada suara, Lukman. Lukman, ada suara. Halo, dengar-dengar. Ah, oke-oke. Jadi, gimana ya tadi? Apa tadi pertanyaannya? Casingnya dipasang dulu. Casing bawah, maksudnya dipasang dulu, Lukman. Casing bawah, dipasang dulu. Jadi, itu namanya apa? Casing restoration. Silahkan ya. Restoration. Jadi, kita sebelum kita install rotornya, kita masang dulu inner casingnya. Jadi, kita mau ngecek Clearance-nya. Jadi, nggak boleh ada gap-nya itu. Kalau ada gap-nya, nanti steam-nya keluar. Jadi, setelah kita cek, nggak ada clearance, kita restorasi lagi, kita mongkar lagi, terus baru dipasang rotornya, terus dipasang lagi inner casingnya. Nah, itu setelah kita pasang casing, kita cek ulang lagi. Kita pastikan bahwa nggak ada pergeseran. Gitu. Jadi, kejadian yang kita dilaporkan, ini memang nggak ada pergeseran. karena supportnya udah kuat, itu udah kokoh, bearing bedestalnya udah kokoh. Mungkin gitu, Fatur Rahman. Berarti, di restorasi itu, Bang, kayak kalau ada clearance, dikikis atau gimana itu, Bang, bisa? Memang nggak ada clearance. Udah di desain dari sana, dibikin dari sana, nggak ada clearance itu. Jadi, hanya untuk memastikan aja, Bang, ah? Ya. Ya, benar. Jadi, gini, saya pernah punya pengalaman bocor itu, kadang juga, kadang juga, itu kan, mesin itu udah hebat sekarang. Jadi, mesin itu bisa sampai sarap sangat-sangat lembut. Kita nggak bisa rasain lagi di tangan kita. Udah halus. Tapi, tapi, kayak manapun kita, manusia nggak sempurna. Jadi, kadang, ya, kayak Luqman bilang tadi, ada run out-run out kecil. Sini. Run out-run out itu. Ya, kalau seandainya, kalau seandainya terkikis, ya harus di mesin lagi. Jadi, di welding lagi, ditambah lagi, terus di mesin ulang. Berarti ada masalah ketiga, pada saat permesinan itu. Jadi, orang-orang permesinan yang udah tahu. itu dia, udah sangat halus. CNC mesin itu, udah sangat halus. Tadi kita lihat, itu sampai bercahaya-cahaya, sampai bersinar-sinar. Tapi, kadang-kadang, memang nggak sempurna. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi, kalau udah, ya, kayak tadi, kalau saatnya itu udah nggak rata, jadi harus di last, terus di mesin ulang. Di mesin ulang. Tambah sikit nih, untuk Fatur. Tambah, Ron. Hah? Mau tambah, ini komentarnya. Ah, ya, ya. Silahkan, Pak Wan. Silahkan, Pak Irwansyah. Lalu, senyangkut dengan pertanyaan dari Fatur tadi. Penjelasan juga, yang sudah disampaikan oleh Lukman. Memang kalau, yang tadi Roni, Bang Roni tadi sampaikan, memang kalau di manufaktur, biasanya dibuat sesuai dengan kriteria desainnya. Kalau berapa tingkat ke permukaan, itu udah fix. Cuman yang di lapangan, kalau kita lihat dari penjelasan yang Bang Lukman sampaikan, itu mutlak kebanyakan di bagaimana kita alignment. Itu alignment itu cari, apa namanya, senter, kesejajaran semuanya itu. Jadi, penggunaan alat-alat ukur itu menjadi, apa namanya, krusial sekali. Kalau kita lihat dari pekerjaan yang tadi disampaikan oleh Bang Lukman, itu banyak sekali tool alat-alat ukur. Jadi, kalau misalnya, terjadi sumbunya itu tidak senter saja, kemungkinan itu udah jadi unbalancing. Apalagi ini kan, kalau kita bisa sebut rotating equipment, itu memang permasalahan terbesar ada di apa namanya, di alignment. Jadi, bagaimana kita bisa jaga alignment, itu bisa sesuai dengan toleransi yang diizinkan, sehingga peralatan-peralatan itu bisa berjalan dengan baik. konsentrasi kalau di tahapan ini memang benar-benar bagaimana kita set up alat, alignment, itu betul-betul sesuai dengan yang sudah didesain di awal. Mungkin itu tambahan. Sehingga, kalau ada friksi, itu harus dari awal kita cek semua. Kalau misalnya, oke. Kalau di manufaktur, mungkin dari awal memang sudah dipersiapkan. Jadi, tidak banyak berubah. Mungkin itu konsentrasi di sini kalau kita lihat menjawab pertanyaan dari Pak Fatur Rahman tadi, bagaimana kita alignment ini. Cek semuanya, mulai kesejahteraan, kelurusan, kegacaran, semuanya betul-betul dipertimbangkan. Mungkin itu tambahan aja dan Pak Rony. Baik, terima kasih. Biasanya itu ada perwakilan dari owner, orang dari Jawa Satu Power itu yang kewakilan GE yang di mana? Polandia ada dia, Ruhman. Polandia, Bang. Jadi di sana itu sudah dilakukan semua quality control check sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan di dalam kontrak EPC. Tadi di halaman pertama itu Ruhman ada menuliskan itu namanya ada ITP. ITP itu orang bisa terimakan dari dua hal. Bisa jadi instruction to proceed atau inspection test plan. Nah, di inspection test plan itu sudah dicantumkan apa saja yang harus diperiksa atau dicek sebelum peralatan ini dikirim dari pabrikan atau dari manufaktur. Nah, itu sudah harus disaksikan biasanya, satu, oleh spesialisnya masing-masing yang membeli dari owner, atau juga bisa menggunakan jasa dari inspector profesional. Nah, kalau itu tidak lolos dalam pemujian di faktori, itu tidak akan dikirim ke site. Jadi sebenarnya, instalasi di site itu boleh saya katakan 99% itu harusnya tidak ada masalah. Kecuali tadi Ruhman menjelaskan, kalau fondasi dari topi ini tidak dikonstruksi dengan baik, ada potensi itu akan ada deviasi. Atau ketika proses pengiriman itu terjadi benturan atau pergeseran dan segala macam, itu ada kemungkinan akan terjadi perubahan yang tidak fit ya, tidak align lagi dengan apa yang sudah diperiksa di faktori. Jadi ini prosesnya yang terjadi. Jadi tidak cuma ada di site proses ini. Apakah tidak ada kemungkinan, walaupun semuanya sudah berjalan dengan baik, tidak ada kemungkinan ada correctional code, selalu ada. Di setiap proyek itu selalu ada challenging-nya. Nah, disinilah perlunya pemahaman kita, terutama ini yang kami berhubungan dengan mechanical ya. Perlu mengataui apa saja yang terlibat di dalam proses ini. Sehingga pengatuan-pengatuan apa yang diperlukan, sehingga kita bisa melakukan bagian dari pekerjaan ini. Jadi itu apa yang bisa saya tambahkan untuk faktor bergabungan. Dan ukuran-ukuran dari setiap pemasangan, baik clearance, gap, misalignment, itu sudah ada tolerance maksimum yang ditentukan dari manapak. Nah, selagi itu masih berada di dalam kemungkinan, sebabnya tidak perfect 100%. Nah, itu masih bisa dilanjutkan untuk di-install dan di-pokrasikan. Mungkin satu tadi, Luqman, tambahkan itu, tuning gear-nya di mana? Saya lihat ada gear-nya di AIP ya. Gimana Pak Yudha? Tuning gear. Tuning gear-nya di mana? Di AIP. Di AIP Turbin. Oh ya, masalah tuning gear ya. Iya, itu tadi gerupaan enggak disampaikan, itu penting. Jadi, di sini Bang. Oh ya, berarti di AIP ya? Di antara XP dan AIP. Iya, oke. Saya jelaskan, Bang Luqman, apa itu artinya turning gear. Atau Bang Yudha, silakan Bang Yudha, jelaskan apa itu turning gear. Ya, dan Luqman aja, Aroni. Silakan, Bang Luqman. Oke, ya itu turning gear itu digunakan pada saat, pada start-up. Jadi pada start-up pertama, ya ada, di sini ada motor, motor elektrik, motor. Terus ada gear-nya, dikonek dengan turning gear tadi. Nah, pada saat start-up pertama, dia harus dibantu oleh motor tadi yang mutar. Jadi, diputar. Terus diputar, jadi kan pertama tadi kan steam-nya kan belum masuk ke sini. Nah, pada saat start-up, steam-nya dimasukin ke sini. Nah, dari AIP, dari AIP, XP, terus. Nah, pada saat steam-nya masuk, dia teringgir, inilah yang bekerja pertama. Jadi, dia mutar, pada kalau presurnya sudah mencapai dengan sesuai yang diinginkan. Jadi, otomatis turning gear ini mati. Jadi, poros, IPP, XP, dan LP, dia sudah mutar sendiri. Tidak perlu lagi itu ninggir, karena sudah ada steam yang berdekanan tadi. Turning gear ini speed-nya berapa? Bisa ada tambahan, Bang? Ya, turning gear ini berapa speed-nya, kurang lebih? Speed-nya, Bang. Speed-nya 3600 RPM, itu maksimal ya. Oh, kayak starter motor berarti, berarti bukan turning gear. Mungkin yang dimaksud steam-nya gear yang Bang Yoga, apa itu Bang Yosa? Turning gear itu kayaknya cuma 4 RPM ya. Apa itu yang Bang Yosa? Jadi, mungkin, tadi, tidak tahu saya, kalau di kita itu, turning gear itu, jadi kayak motor berkecepatan sangat rendah, sekitar 4 RPM. Jadi, dia membolak-balikkan motor ini saja, rotor saja. Kurang lebih untuk itu, kan? Karena itu kan, shaft yang berton-ton ya. Beratnya itu 20 ton, sekitar satu shaft itu kurang lebih. Dan masalahnya, kalau rotor itu tidak digerak-gerakin, dia akan bengkok, kan? Jadi, bengkok seperti ini. Kalau di satu sisi saja. Tapi, kalau digerak-gerakin, digerak-gerakin dengan kecepatan yang sangat rendah, kecepatan yang sangat rendah, dia akan lebih balance, kan? Lebih seimbang. Jadi, tidak bengkok, tidak bow, istilahnya. Tidak bow. Pada saat startup, memang terotor pada saat itu. Dan dia akan selalu terninggir untuk menghindari bow itu, kan? Terutama lagi, terutama lagi pada saat shutdown. Karena saat shutdown itu kan rotornya panas. Kalau panas, kalau panas, gampang bengkok, kan? Kalau panas, bantang-bantang itu ada. Itu dia dingging dulu. Kadang, kadang di pelan-pelan, didinginkan, sampai bahkan satu sampai dua hari. Didinginkan, terus sampai dia berputar dengan kecepatan sangat rendah itu, untuk menghindari bengkok itu. Ya, kayak gitu. Bang Rony, saya mau nanya nih. Halo, halo. Ada pertanyaan lain yang ini? Sekarang kan masih dalam tahap belajar ini. Kita sama-sama belajar. Saya mau nanya ini, Bang Rony. Cool alignment beda dengan hot alignment, Bang? Oh, iya, beda. Jadi, kan karena mesin ini pada saat operasi, saat beroperasi itu temperaturnya tinggi. Tim itu sendiri, tadi kayak Bang Yosa bilang, itu bisa sampai berapa? Itu super ketikal. Mungkin sekitar berapa? 500-an. 500-an terjat ya. Nggak tahu, tergantung itu. 500-an terjat. Bayangkan, rotor, terus ditimpa dengan suhu yang sangat tinggi. Masalahnya, dia akan ekspand. Dia akan ekspand. Dia ekspand itu bisa jadi secara aksial dan secara horizontal. Secara vertikal. Jadi, yang dilakukan tadi, yang dilakukan oleh ruang maintenance itu, dia harus bisa memprediksi, menestimasi, pada saat dia rotor itu beroperasi. Jadi, kan ada dua rotor digabungkan dengan kopling. Kayak gini. Ada satu di sini, ada satu lagi di sini, kan? Ada gini, kan? Ya. Ini, ini kadang yang mereka lakukan adalah mereka harus bisa membuat rotor ini lurus. Tadi dijelaskan sama Lukman, panjang rotornya bisa sampai seratusan meter, kan? Panjang rotornya, bersambung-sambung terus rotornya. Itu rotor itu harus bisa berjalan lurus. Masalahnya itu, pada saat mereka pasang, itu kan masih suhu temperatur biasa, kan? Temperatur suhu ruangan. Sedangkan pada saat beroperasi, bisa jadi dia akan berkembang. Bisa jadi ini rotornya turun ke bawah, yang ini naik ke atas. Jadi, dia kayak gini nanti rotornya. Kalau udah kayak gini, itu udah nggak lurus namanya. Misalignment, kan? Jadi, mereka harus bisa memprediksi, pada saat dia, pada saat dia, apa namanya? Pada saat dia beroperasi, itu akan lurus. Jadi, makanya, makanya orang-orang maintenance itu selalu membuatnya, misalkan, pada saat dingin itu nggak lurus. Jadi, bisa jadi dia rendahin dikit. Karena dia memperkirakan rotor ini bakal naik, nanti dia bakal saat beroperasi, dia akan nyambung kayak gini. Jadi, yang dimaksud dengan cold sama hot alignment itu, ya, cold pada saat, alignment pada saat, pada saat, apa namanya? Pada saat dia, temperaturnya, temperatur normal, itu, atau sering juga disebut dengan rough alignment, alignment yang kasar. Terus, pada yang hot alignment itu, mereka coba usahakan, coba simulasikan, rotor itu dipanaskan sedikit, untuk bisa, untuk bisa mencapai suhu operasionalnya dia. gitu. Itu kurang lebih. Ya, gitu kurang lebih ya. Ada pertanyaan yang lain? Assalamualaikum, Pak Rony ingin bertanya. Salam, Alhamdulillah. Siap, Pak silakan, silakan tanya langsung ke Bang Lukman. Ini saya ingin bertanya mengenai proses untuk di proyek ini, di mana tadi disebutkan metode pada proyek ini kan digunakan combined cycle, di mana ada dua steam yang menggerakkan untuk input dari generator sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah penggunaan metode combined cycle ini meningkatkan efisiensi dari si proyek ini, atau ada alasan tertentu di mana lebih memilih menggunakan combined cycle dibandingkan dari single cycle itu sendiri. Ada alasan tertentunya itu. Terima kasih. Wah, ini berat pertanyaannya. Kayaknya Bang Yauza bisa bantu. Ya, kayaknya pertanyaan-pertanyaan manajemen ini. Bang Yauza, langsung saja. Saya kontraksir, belum sampai ke manajemen ini. Bang Yauza. ya gitu. Oke, kayaknya Bang Yauza ada ini. Jadi gini, kalau saya lihat, kalau saya lihat itu kayak gini. Jadi, gas turbin itu, gas turbin itu, salah satu mesin dengan efisiensi paling rendah. Efisiensi dalam artian thermal, thermal yang masuk, jadi energi yang masuk, sama output yang keluar itu, dia paling rendah. Jadi, gas turbin itu kayaknya, di sini disebutkan, coba lihat. Efesensinya itu cuma 40%. Efesensinya. Jadi, efesensi itu kan effort sama hasil yang dihasilkan. Kayak gitu. Tapi ini secara thermal. Secara thermal. Jadi, karena gas turbin itu ada proses yang namanya panas, tapi material kita itu nggak cukup buat untuk mendinginkan itu. jadi mereka harus panas, terus didinginkan, panas didinginkan, panas didinginkan, panas didinginkan. Di turbin blade-nya itu. Jadi, di turbin blade-nya itu sebenarnya kalau kita lihat detail itu ada kayak lubang-lubang kecil yang bisa mengalirkan udara. Kayak gitu. Yang bisa mengalirkan udara untuk pendinginan. Proses pendinginan ini sebenarnya menurunkan efisiensi secara secara simpelnya. Kayak gitu. Nah, steam, steam itu sebenarnya gas turbin itu dia terbatas. Nggak kuat dihapus 500-500 menghasilkan generator power yang besar itu nggak kuat. Saya belum pernah lihat ada gas turbin saya pernah lihat nggak tahu mungkin Bang Yuzan nanti bisa jelaskan paling maksimum paling maksimum saya lihat itu cuma 20 ini berapa tadi Rukuman ini kan tipe guys turbinnya 9 AH kosong buah jadi kapasitasnya dia kalau tipe 9 HA dia mampu menggerakkan sampai 550 megawatt ini kayaknya mungkin juga tipe-tipe terbaru juga jaman-jaman saya itu kayaknya belum besar ini mungkin tipe-tipe terbaru kalau yang di Arun kan itu MS 9000 ya kalau nggak salah jadi jadi yang saya lihat yang saya lihat itu yang saya tangkap tapi sebenarnya itu juga ada alasan-alasan lain mungkin alasannya itu lebih kepada ini daripada kemampuan untuk menghasilkan outputnya outputnya pada saat akhirnya itu apa listrik untuk menghasilkan listrik besar itu steam turbin itu lebih ekonomi steam turbin itu relatif lebih ekonomi pada saat yang sama pada saat yang sama gas turbin itu kayak tadi dia masih punya panas panas itu kan energi jadi energi itu daripada kebuang dia buat di situ untuk panasin untuk dialirkan ke hersik tadi HR apa namanya hersik tadi hidrik gas itu jadi jadi ya gitu daripada panasnya kebuang yang panasnya kebuang yang disebut dengan termodinamika tadi itu apa namanya sebagai heat loss sebagai heat loss yang menurunkan efesensi secara thermal secara thermal yang menurunkan efesensi secara thermal jadi dia bilang oh dimanfaatkan lagi itu menaikkan efesensinya menaikkan efesensinya menaikkan efesensi secara thermal secara thermal untuk menghasilkan energi itu kan selalu efesensi dari input ke output kan kayak gitu kayak gitulah kurang lebih jadi ya mungkin ada yang bisa menambahkan atau cukup apa kabar Andri oh ada yang pertanyaan lagi coba siapa yang pertanyaan lagi baik Pak Pak Luqman gimana kabar sehat Alhamdulillah sehat sehat kebetulan saya juga kebetulan saya juga belajar Bang Rony saya juga lagi ini juga Bang Rony lagi ada sertifikasi untuk apa namanya untuk persis sama ini seperti gaya proyeknya Pak Luqman ini PLTGU ya Pak Luqman ya 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 oh berarti Andri ini juga berkecimpung disini juga kebetulan Bang Rony saya lagi ada proyek juga di Medcube Medcube Plan sekarang lagi ada untuk sertifikasi untuk sertifikasi operasi untuk pembangkit listriknya Bang Rony ya silahkan kalau ada yang mau ditambahkan silahkan boleh gak apa-apa gak apa-apa bukan tambahan sih sebenarnya cuman saya belajar juga nih dari Pak Luqman nih soalnya tentang ya Pak Luqman orang mekanikal sama-sama sharing ya oke jadi terus ada yang ada pertanyaan lain Muhammad Nuzan Muhammad Nuzan ini dia peserta pertama jadi dia harus nanya mau Pak Rony ini yang tadi saya yang nanya nih yang tadi jadi dia harus apresiasi dia ini dia harus kasih kesempatan bertanya kan dia enak dia datang paling awal Pak Rony kebetulan tadi yang bertanya mengenai efisensi itu itu saya Pak Nuzan oh pertanyaan saya tuh oh ya oke disini juga ada Teguh Hakim Al-Furqa nih Pak yang sama seperti saya juga ini mengikuti program ini juga Pak yang tadi bertanya juga coba Teguh Muhammad siapa tadi coba tanya ada pertanyaan lain atau kita kebetulan nggak ada pertanyaan lain lagi Pak udah tadi juga kan ah ya 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 oke nggak apa-apa jadi oke kalau nggak ada pertanyaan lain ada yang pertanyaan lain saya kasih kesempatan nggak ada ya kelihatannya nggak ada jadi kayaknya kita juga kita cukupin aja Pak Sarwa harus tanya mana boleh nggak ini ikut dua-dua ini doktornya ini Pak Aruni Masya Allah silahkan mungkin apa mau tanya sama Lukman ya terkait dengan tadi ada dengar bahwa di turbin gas itu kan digunakan bahan bakar gas aja tapi ada jadi karena disediakan jadi ada baca-baca juga brosur misalnya dari Simon ataupun GA ada turbin gas yang dua bahan bakarnya tapi mungkin nggak digunakan sekalian itu ada satu HSD ya high speed diesel kira-kira itu Pak Lukman kalau mungkin saya nggak tahu apa mungkin kalau keterbatasan stok LNG baru digunakan HSD atau bagaimana kira-kira apabila kita gunakan HSD itu apa ada perlu maintenance khusus ada harus dibersihkan dulu nanti baru diganti ke LNG atau apa bisa apa sedikit masan diberikan sedikit masukan terima kasih silahkan Bang Lukman sebentar ya ini Bang Lukman udah lari kayak mana enggak jaringannya error nggak ada suara nggak ada suara jadi jadi yang ini saya pernah kita pernah ini jadi memang selalu gas turbin itu ada dual ada beberapa ada beberapa alternatif sebenarnya diesel pun dihajar bisa nggak masalahnya gini masalahnya kayak gitu masalahnya diesel gas turbin itu ada ruang pembakar ada ruang pembakar jadi secara secara general secara general gas turbin kan udara diserap udara diserap terus dimasukkan udara itu masuk ke kompresor kompresor itu udara itu dipadatkan ya kan dipadatkan terus masuk ke combustion chamber combustion chamber ini combustion chamber ini udara yang padat itu dibersatu bersatu bersatu dengan minyak tadi fuel tadi bersatu dengan fuel tadi jadi gitu push jadinya kebakar nah yang jadi masalah itu yang jadi masalah itu selalu efek pembakaran setelah itu waktu diesel misalnya kayak diesel yang jadi masalah itu diesel itu jangankan kita lihat gas turbin kita lihat aja mobil pentol itu kenal portnya aja gelap banyak kali karbonnya nah kalau kita pernah lihat nah yang namanya fuel nozzle itu fuel nozzle itu sangat tipis kecil-kecil kali itu bisa kesumbat nanti kalau seandainya yang namanya apa namanya yang namanya yang namanya fuelnya itu kayak diesel jadi sebenarnya lebih kepada kalau pertanyaannya lebih kepada ketersediaan bahan bakar disitu lebih bersih lebih bagus lebih bersih lebih bagus karena nanti berhubungan gas turbin itu harus di harus di maintenance setiap lebih bagus dari pengalaman semakin bersih fuelnya gas turbinnya epak-epak istilahnya combustion inspectionnya combustion inspectionnya itu lebih lebih lama jadi orang pengen yang maintenance-nya itu lebih lama kalau saninya diesel misalkan dia dihitung berdasarkan tergantung mesinnya dihitung berdasarkan hours berapa jam dia jalan dan harus diinspeksi combustion chambernya itu harus diinspeksi combustion partnya itu hot gas pad inspectionnya itu harus dilakukan nah semakin bersih semakin bagus semakin bersih semakin bagus jadi lebih kepada ketersediaan bahan bakar lebih kepada ketersediaan kepada apa namanya kebersihan kemerdian bahan bakar itu sebenarnya apa saja bisa kayaknya minyak lampu kalau dipasang itu bisa juga cuma cuma ya kayak gitu masalahnya dia itu bersih atau enggak dan ketersediaan aja gitu ya kurang lebih bangluman sedikit tambahan dari saya bang rony terkait dengan Pak Sarwo tadi maaf tadi koneksi handphone saya itu lah kayaknya low bad jadi ceritanya gini Pak Sarwo kenapa sih turbin yang disini menggunakan bahan bakar gas kadang ada juga yang turbin menggunakan bahan bakar hidrogen saya pernah baca di artikel yang kemarin saya bagikan ke grup Bang Roni itu turbo misioneri magazine itu dia ada gas turbin yang menggunakan bahan bakar hidrogen jadi dia lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan gas turbin yang berbahan bakar natural gas jadi Jawa 1 Power ini dia beli gasnya di tangguh LNG jadi tangguh LNG dalam bentuk liquid yaitu liquid natural gas dia bawa dengan kapal LNG-nya ke Laut Cinamaya jadi ada sekitar 16 km dari pantai Laut Cinamaya itu ada yang namanya FSRU jadi ada FSRU floating storage regasifikasi unit nah dari sana itu diterima sama unit FSRU LNG-nya LNG-nya dirubah ke natural gas jadi LNG-nya dirubah ke natural gas udah jadi natural gas terus baru di transfer ke sini lewat pipeline transfer ke sini jadi 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 metan metan natural gas CH4 udah jadi metan terus jadilah pembakaran seperti yang Bang Rony ceritakan tadi nah nah itu informasinya ini setiap 4 tahun sekali dia ada hot gas part inspection dia dibongkar running hour 4 tahun sekali dibongkar part-part combustion chambernya dibongkar terus dibersihin dipasang lagi kalau ada yang rusak diganti nah mungkin seperti itu Pak Sarwo ada tambahan dari Bang Rony ada tambahan dari Pak Sarwo silahkan Pak Sarwo saya yang nanya kan ini diskusi kita kan di kampus banyak kritikal apa yang apa yang aktualnya yang Bang Rony sama Alukman lah yang lebih faham saya rasa terima kasih Bang Rony Lukman penjelasannya sama-sama Pak Sarwo oke masih ada yang lain lagi Pak Luman nggak ada kayaknya udah Bang Rony izin bertanya juga nih ya ya silahkan terkait dengan yang namanya tadi untuk pembangkit listrik tenaga apa gas tadi itu Pak Luman mau tanya aja sih Pak Luman jadi sebelum pada saat apa namanya cairan bahan bakar LNG ya tadi sebelum masuk saya saya pernah saya pernah lihat yang punyanya medko plan jadi sebelum dia masuk ke apa dia ada kayak ada gas burner sama gas scrubber mungkin ya benar benar itu semacam apa dan yang kedua satu lagi pada membangkit listrik tenaga gas itu biasanya katanya ada silar ya untuk bisa membangkitkan dayanya si turbin ya mungkin bisa dijelaskan Pak Luman atau mungkin Bang Rony gimana Bang Rony oke wait tadi terkait ini ya apa fuel gas heater ya ya kayaknya semacam kayak heater gitu ya sebelum masuk ke ke turbin ya ya dia liquid tadi kan dirubah dulu ke gas diregasifikasi dulu jadi dari liquid dirubah ke diregasifikasi diregasifikasi dari gas jadi dari processing unit diregasifikasi itu ditransfer melalui pipeline jadi itu kalau disini pipelannya sekitar 21 kilometer yang offshore nya 16 kilo yang onshore nya 7 kilo jadi itu gas pipeline nah sebelum masuk ke gas turbin dia ada namanya ORF ada ORF facility itu kepanjangannya onshore receiving facility nah disitu dia di kan tadi kan ada 21 kilo ya nah itu pasti tekanan dan temperaturnya udah berubah ya karena temperaturnya berubah nah di ORF ini dia dipanaskan lagi temperaturnya dinaikin lagi terus scrubber ada scrubber juga kan itu disaring lagi gasnya nah setelah itu masuk lagi ke fuel gas heater ada lagi fuel gas heater setelah dari ORF jadi dipanaskan lagi sesuai dengan temperatur yang diinginkan sehingga proses pembakarannya sempurna di gas turbin mungkin itu Pak Henry tidak ada tambahan dari Bang Roni tidak ada tidak ada tambahan kalau kita tidak ada karena di sini panas untuk yang silar tadi bagaimana Pak Lohman apakah benar untuk silar ya ya dia mungkin ini ya heat exchanger tadi itu silar apa silar silar yang saya tahu dia dari temperatur tinggi diturunkan lagi temperaturnya silar itu tempat apa Andre it's exchanger bang oh it's exchanger it's exchanger itu ya jadi dia bang menurunkan temperatur nanti kan tidak maksudnya gini maksudnya dalam PLTG itu silar itu apakah fungsinya untuk membangkitkan dayanya si turbin atau gimana apakah untuk menurunkan temperatur untuk menurunkan temperatur fuel gas oh gitu kalau heater itu untuk menaikkan temperatur mungkin gitu Andre ya ada yang pertanyaan lain ada pertanyaan lain bagi yang lain yang mau ditanyakan atau kayaknya juga udah 22 jam gak terasa ya gak terasa 2 jam jadi kayaknya kita sudahin aja ya ya kayaknya sendahin aja insyaallah slide-nya gimana slide-nya saya share ke grup atau gimana ya boleh share aja di grup buat pdf-nya nanti share grup ya jadi alhamdulillah kita udah selesai terima kasih terbesar-besarnya kita ucapkan kepada Bang Luqman yang udah meluangkan waktunya untuk sharing ke kita semua terima kasih juga kita kita ucapkan kepada semuanya yang udah bersedia nunggu sampai tidur-tiduran yang ngantuk untuk mendengarkan ini apa namanya pemaparan ini jadi harapan kita sebenarnya bisa bisa menyampaikan ini sesimpel mungkin jadi paling gak bisa dijadikan dijadikan apa namanya sebagai baseline sebagai baseline untuk ke 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 arah yang lebih detail kita harapkan dan juga perlu dipahami kita juga bukan bukan expert-expert kali cuman boleh tahan lah satu di apa namanya satu di 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 Jawa Power satu di Bang Yoza tadi di Power Plant kalau saya di di daerah pabrik-pabrik bensin oke lah jadi kurang lebih kayak gitu jadi kita punya kewagi yang gak tahu ini sesion ini direkam jadi pertanyaan-pertanyaan kalian itu nanti viral jadi gak ada pertanyaan disini kita harapkan gak ada pertanyaan-pertanyaan yang bodoh semua pertanyaan-pertanyaan itu pinter jadi pertanyaan-pertanyaan paling mendasar pun gak masalah karena juga kita sama-sama mencoba untuk belajar kita punya WA group kita punya WA group bagi yang belum bergabung kita punya WA group namanya E-Sikat Rotating Equipment jadi yang pengen belajar tentang rotating equipment mungkin bisa join disitu terus kita juga punya WA group namanya E-Sikat Mahasiswa Isikat Mahasiswa jadi gak tahu siapa dulu apa namanya jadi kita harapkan ada link lah antara mahasiswa sama alumni gitu kan ada link jadi ya paling gak kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab secara praktikal kita secara praktikal mungkin bisa kita jawab gitu atau mungkin ya sama-sama paling gak mungkin sama-sama sharing misalkan ada kenduri di kampus kita jadi tahu kita bisa sama-sama makan jadi itu aja terima kasih banyak Insya Allah Insya Allah kita doain mudah-mudahan nanti ada lagi mungkin nanti Andre yang memberikan presentasi selanjutnya mungkin di project kita lagi usahakan mudah-mudahan yang lain bisa sharing ini ya sharing dari Pak Wan Luqman mau ngomong tuh silahkan Luqman dulu mungkin Bang ke depannya saya mau sharing juga mengenai instalasi generator tadi kan baru steam turbine sekarang di samping steam turbine-nya ada generator ya ya Insya Allah nanti insya Allah nanti generator kita sampaikan apa namanya terserah nanti siapa aja bisa menyampaikan ininya nanti sama-sama kita 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 belajar lah kita belajar jadi gitu aja yang bisa bisa Pak Wan saya apresiasi apresiasi ke Roni tadi juga ada Bang Gioza dan Rukman terima kasih sharingnya dan juga kepada rekan-rekan yang telah bergabung di kegiatan ini artinya inilah yang kita harapkan kalau kita kan di kampus mungkin ruang lingkupnya laboratorium scale tentu ini kalau di kran scale tentu juga kasus akan berbeda dan sharing seperti ini sangat bermanfaat terutama untuk wawasa tapi kita kan juga ada tantangan berikutnya tadi juga saya tertarik sebenarnya sistem pengukuran sama lain kalau kita lihat tadi hampir sebagian besar pengembangannya masih menggunakan metode-metode konvensional kalau kita lihat berkembang sekarang itu juga sudah menggunakan beberapa non-kontak terus apa namanya juga mengacu ke optik optik measurement tentu ini juga menjadi kajian tersendiri bagi kami di kampus ini untuk mengembangkan metode-metode pengukuran-pengukuran baru ini juga cukup menarik kadang-kadang baik kesnya itu tidak kebaca di kampus mungkin input ataupun masukan dari kawan-kawan yang ada di plan ini juga sangat membantu terutama pengembangan inovasi baru itu yang kita dituntut dan juga bagi mahasiswa ini wawasan juga bisa bertambah mudah-mudahan ke depan ini bisa kita buat secara reguler dan yang lainnya kita atur mungkin bergantian saja sifatnya sehingga lebih berkesinambungan artinya bukan hanya kali ini kita coba lanjutan terus tinggal kita diskusikan teknis saja makasih Roni ya terima kasih Pak Wan jadi ya kayak gitu saja ya ada yang mau ada yang mau ngomong untuk penutup selain yang ini sebelum saya tutup gak ada ya gak ada ada foto-foto dulu foto-foto mana caranya ini siapa yang mau ambil screenshot ambil screenshot biar kenang-kenang yang pertama yang masih coba dihidupin coba dihidupin siapa yang ambil screenshot udah semua ini semua hidup ini video ini boleh buka semua tolong Hakim bisa ini screenshot minta tolong Hakim selamat menikmati